Terima kasih kalian sudah mengklik video ini Jika kalian ingin belajar trading gratis Kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini Yaitu serverus Setelah kalian klik Tampilannya akan seperti ini Atau bisa kalian download di playstore Dengan nama serverus Kalian scroll ke bawah Dan kalian daftar ya Bagi yang gak punya akun Masukkan username kalian Password, nama, nomor hp, dan kode referral Setelah itu kalian klik register Dan jangan lupa untuk nomor handphone Adalah nomor handphone kalian yang aktif Kode referral dikosongkan tidak apa-apa Setelah itu tampilannya akan seperti ini Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu Tentang entitas atau belajar trading Kalian langsung klik tutorial Dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau Entah itu indodax, entah binance, entah itu OKX Atau serverus itu sendiri Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini Dan apabila kalian ingin mengikuti serverus Alias copy trading otomatis Kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini Dengan tampilan biaya Pertahun 3 juta rupiah Untuk member reguler Dan 30 juta rupiah Untuk member eksklusif Dan jika kalian masih tidak mengerti Tentang apa itu serverus Tinggal kalian klik tutorial Lalu arahkan ke serverus Dan kalian klik Apa itu serverus Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit Jangan di skip Maka kalian akan mengerti Apa itu serverus Dan selamat menonton materi kali ini Salam traders Balik lagi sama saya Andy Firmansyah Di channel ESG Oke di video kali ini Saya akan membahas tentang Apa perbedaan member eksklusif Dan member reguler Tanpa basa-basi Langsung saja Kita coba bedah Perbedaan signifikan Antara member reguler Dan eksklusif Oke Setelah kalian baca Salat dan ketentuan Yang ada di dalam ini Ya Terus sebelum kalian logi Di dalam serverus Kalian bisa klik Serat dan ketentuan Silahkan kalian baca Nah kalau kalian nih Gue malas baca bang Yang penting ini aja deh Langsung aja deh Oke Yang pertama Perbedaannya sudah jelas Di dalam harganya Untuk aktifasi eksklusif Itu harganya 30 juta Untuk generasi 3 Di sekarang Untuk aktifasi reguler Itu adalah 3 juta Beda hingga 10 kali lipat Oke Tapi Setiap generasi Itu seperti yang kalian tau ya Sekarang serverus Sudah masuk generasi 3 Alias tahun ketiga Di tahun 2025 Itu sudah masuk ke generasi 5 Oke Di generasi 5 Eksklusif akan menjadi 40 juta Dan reguler akan menjadi 4 juta rupiah Untuk sekedar aktifasi saja Oke Tapi kalau kalian daftar sekarang Dan aktifasi sekarang Ya Di tahun 2024 Maka kalian akan masuk ke generasi 3 Baik reguler Ataupun eksklusif Oke Dan Member itu tidak bisa cross Maksudnya bagaimana bang Contoh Kalian di tahun ini Daftar generasi 3 Member reguler Harganya 3 juta Terus di tahun 2025 Kalian bilang Abang mau aktifasi Gue generasi 3 Mau aktifasi eksklusif Itu tidak bisa cross ya Kalau reguler ya reguler Eksklusif ya eksklusif Kayak gitu ya Jadi Kalau pengguna reguler sekarang Di generasi ketiga Dan kalian nanti Daftar eksklusif Di generasi keempat Di tahun 2025 Atau tahun depan Itu eksklusifnya tetap 40 juta Bukan 30 juta Jadi sekali lagi Tidak bisa cross Oke Lalu yang kedua Perbedaan signifikan adalah Gas fee Oke Kalau di dalam eksklusif Itu adalah Tidak ada batasan gas fee Tidak ada aturan gas fee Tidak ada aturan Yang bermacam-macam Di dalam eksklusif Oke Intinya gas fee Itu infinity Tidak ada aturan Kalau lo member eksklusif Udah Lo gak usah pake Nanya gas fee Oke Kayak gitu Jadi lo gak usah Kebanyakan Bang gas fee itu apa Blah-blah Bagaimana berikutannya Blah-blah Kalau lo member eksklusif Gak usah nanyain gas fee Karena gas fee nya Udah infinity Oke Di dalam reguler Gas fee itu adalah 20% dari total modal Jika kalian memakai Model fixed Oke Atau fixed Atau fixed margin Kalau Ompun Kalian pake 30% Dari total Margin nya Misalkan Kalian modal 100 juta Kalau misalkan Kalian member reguler Jangan 100 juta Kalau 100 juta Gak mungkin ikutan reguler Misalkan kalian Ikutan member reguler Dengan total modal 10 juta rupiah Gas fee nya berapa bang Kalau kalian memakai Mode fixed margin Kalian harus Membayar gas fee Sebesar 20% dari total modal Alias sekitar 2 juta rupiah Kalau kalian ingin mode Compone Harus 30% Alias 3 juta rupiah Dan gas fee itu Selalu mengikuti Dari batas toleransi Itu sendiri Contoh Kalian nih Pake Kalau untuk mode fix Gak usah Gak usah berdebat ya Harusnya kalian paham Bahwa saya Mode fix itu Tidak bisa diubah Kalau kalian pake mode Compone Contoh nih Misalkan sekarang Kalian modal 10 juta kan Gas fee nya 3 juta kan Kalian open posisi 2 juta kan Nah setelah open posisi Terus nambah Terus nambah Terus nambah Kalau kalian pengen tau Ceknya Kalian cek di modal 6 juta Jadi 42 juta Yang ini Yang mode compound Jadi kalian tau Bahwa saya Kalau mode compound Setiap hari Itu bisa nambah Yang tadinya Kalian itu Memakai 2 juta rupiah Besoknya itu Pasti lebih Karena apa Memakai hukum Persentase 20% dari dalam modal Jadi profit dan modalnya Itu di compound Nah sampai nanti Pada saat Open posisi Sudah 3 juta rupiah Maka kalian akan Ditagi kembali Di gas fee nya Oleh admin server Kayak begitu ya Atau kalau Nggak ditagi Kalian sadar diri aja Oke Kalau open posisi Sudah 3 juta rupiah Maka gas fee nya Harus 4 juta 500 Ya Jadi kalian yang tadinya Gas fee 3 juta Dengan open posisi 2 juta Udah nambah nih Terus terus Tungan profitnya Sampai 3 juta Nah udah bentok kan Sama-sama 3 juta nih Nah gas fee nya Harus ke 4 juta setengah Terus nanti profit Profil lagi Sampai ke 4 juta setengah Jadi nambah-nambah Terus gitu tadi ya Jadi kalian langsung Contact admin Atau saya aja Kalau untuk Penambahan gas fee nya Kayak gitu ya Yang ketiga Ini masalah akses Untuk akses eksklusif Itu semua Exchange yang tersedia Di serverus Oke Misalkan di serverus sekarang Di detik ini Di tahun ini Di bulan ini Detik ini intinya Teruskan ada 3 market nih Ada jumpax Ada bitgate Ada OKEX Oke Nah 3 market ini Bisa kalian Akses Sekaligus Atau masing-masing Dari ketiga exchange tersebut Oke Nah kalau untuk regular Itu 1 exchange 1 gas fee Ya Apakah regular bisa main Lebih dari 1 market Bang bisa Tapi gas fee nya beda Contoh Kalian ingin main di jumpax Awalnya Isi gas fee di jumpax 200 dolar Tapi kalian tiba-tiba Pengen ikut main di bitgate Ya kalau OKEX Khususus eksklusif ya Tiba-tiba kalian main di bitgate Berarti kalian harus isi gas fee lagi Masing-masing dari exchange Itu mempunyai gas fee yang berbeda-beda Jika regular Kalau di dalam eksklusif Itu tidak ada aturan Aksesnya ke semua market Kayak gitu ya Lalu yang keempat Trading nya Semua exchange yang tersedia Di dalam serverus Oke Jadi di dalam serverus itu Ada kurang lebih 5 akses ya Yang pertama adalah Jumpax regular Jumpax eksklusif Bitgate biasa Bitgate eksklusif Dan OKEX eksklusif Oke Kayak gitu ya Jadi akses ini semuanya Beda-beda Soalnya profitnya Nah sedangkan Kalau kalian main regular Itu exchange nya Exchange regular Berarti kalau regular Cuma bisa main di dalam Bitgate regular Sama jumpax regular Cuma ada dua Sedangkan Kalau di dalam eksklusif Bisa main 5 akses sekaligus Kayak gitu Oke Nah untuk profit nih Ya ini udah jelas Banget beda ya Kalau kalian melihat Kalender serverus ya Yang paling besar kemana itu Profitnya di bulan Juli nih ya Lihat Ini sampai profit 100 Ini kalian eksklusif ya 181 persen 113 persen 65 persen ya Sedangkan kalau regular itu Paling ya Paling motok-motok 6 persen ya 6 persen 10 persen Paling motok-motok itu Di sekitar 10 persen Nah Ini yang paling ngaruh ya Dengan harga 30 juta Itu kalian mendapatkan profit Yang cukup berbeda Dengan member regular Walaupun memang Bang apakah eksklusif Bisa sepi Bisa Contoh ya Contoh bulan ini sepi Karena ya lo lihat sendiri Market bos Lo lihat marketnya Kayak apa sekarang Lo gak lost Itu udah biat banget Lo tanya temen-temen lo pasti udah lost Serbenus doang Gak pernah ngangkut ya Serbenus doang Gak pernah lost Oke Dengan win rate 199 persen Bucket eksklusif Tidak pernah margin call Yang di dalam motok X Contoh kayak September ini nih 2 persen 4 persen 2 persen 2 persen Nah kayak gitu Tapi kalau lagi Hoki-hoki parah nih Kayak Agustus nih Agustus atau Juli Lebih tepatnya ya Sampai Sampai 41 persen Sampai 250 persen Oke Tapi ingat bos Profit dari open posisi Jangan tau loh lo pengen rasanya Gue gaplok pake apa ya Bilang bang Kalau kayak gitu Lo ngapain trading lagi Lo udah kaya Lo Ya Ini dari open posisi ya Saya ulangi lagi Kalian ngeliat Cek ini 251 persen Kalian cek sini 100 persen Itu dari open posisi Bukan dari total modal Contoh Kalian modalnya 100 juta rupiah Profit 100 persen Bukan profit 100 juta bos Tapi dari open posisi Open posisi itu berapa bang 10 persen Sampai 20 persen Oke Kayak gitu Berarti kalau kalian open posisinya Sekitar itu Saya ngatur ya Misalkan lagi open posisi 20 persen Berarti profitnya Totalnya Adalah Profit 20 juta Kalau kalian modal 100 juta Profit 100 persen Open posisi 20 persen Jadi intinya dari open posisi Bukan dari total modalnya Ya guys Jadi intinya Di dalam profitnya Itu perbedaannya Sangat sertifikan Untuk profit eksklusif itu 2 sampai 300 persen Per hari Sedangkan untuk regular Profitnya itu 1 sampai 10 persen Per hari Jadi Bedanya sampai 30 kali lipat Ya Untuk satu harinya Misalkan regular Profitnya sekitar 2 persen sampai 3 persen Eksklusif kadang-kadang Bisa 10 persen 20 persen Atau bahkan kemarin Ya itu tadi ya Sampai 251 persen Nah kayak begitu ya guys Jadi untuk profitnya Jelas beda Oke Kayak gitu Nah terus nomor 6 Oh bagaimana bang Lossnya Apakah eksklusif bisa margin call Jawabannya bisa Tapi sampai detik ini Sampai detik ini Video ini dibuat Di tanggal 5.09.2024 Esklusif Belum pernah Sekalipun Margin call Sekali lagi Esklusif Belum pernah Sekalipun Margin call Terserah lu Mau buli gua Oh bang itu Gara-gara margin variasi Oh bang itu Gara-gara Lu naikin Leverax Lu turunin Leverax Oh bang itu Gara-gara Average Pertanyaannya Win rate 99% Dalam 4 tahun Kenapa Trading lu masih jelek Dan trading lu masih bagus Nah Kenapa Segalanya itu Hanya tentang ini Guys Isi kepala kita Yang tidak sama Semua Akses kita di dalam market Itu sama Ini kayak gitu Tapi kalau kalian tanya Bang Regular pernah MC Bisa Beberapa kali Regular itu MC Tapi Bukan semua ya MC di OP Margin call Di open posisi Contoh Kalian open posisinya 10% Margin call 10% Contoh Misalkan 10 juta nih Open posisi 20% 2 juta Berarti margin callnya 2 juta Bang Paling parah Mana bang Paling parah Itu ada Pernah 2 kali Posisi Berturut-turut Margin call 99% Jadi Pernah waktu itu Regularnya MC 2 kali guys MC 2 kali Jadi misalkan Kalian modal 10 juta nih Tiba-tiba modal kalian Tinggal 6 juta Waktu itu Lagi bitcoin Bitcoin halving Yang kemarin itu Itu bener-bener jebakan Parah banget Pernah Kayak gitu ya Jadi Apakah seri bonus pernah MC Pernah Yang regular Esklusif Tidak pernah Tapi apakah bisa Ya bisa aja kan Gue manusia Tapi kalau lo Ngata-ngatain gue Itu karena margin value Lo juga punya akses kan Ya kalau kenapa Lo gak main trading Sendiri aja Kenapa Kenapa gue gak bisa loss Lo bisa loss Gitu aja sih Semua akses margin value Reaksi dan lain-lain Itu semuanya ada Di market OKEX Kalau gue bisa Harusnya lo bisa Tapi kalau gak mariput Ya udah ikutan seri bonus aja Jadi intinya Esklusif itu Sampai detik ini Belum pernah margin call Loss pernah bang Pernah Waktu itu kalau gak salah 26% Kalau gak salah Kalau gak salah ya 26% sama 27% Eh Sekali apa Dua kali gitu ya Di eksklusif 26% dari apa bang Dari modal Tidak Dari open posisi Lossnya itu dari open posisi Bukan dari modal Misalkan modal kalian 100 juta Di eksklusif Open posisinya 27% Terus kalian loss 27% Berarti kalian loss Sekitar 5 juta rupiah Kayak begitu ya guys Oke yang nomor 7 Untuk chat Chat langsung pribadi ke saya Atau admin Biasanya eksklusif itu fast respon Tapi kalau gak penting Itu gak saya balas Ya mohon maaf juga Bukannya saya Tidak menghargai kalian Sebagai eksklusif Kalau menurut saya Hal itu gak penting Dan gak nyamuk pertanyaannya Tidak saya balas Ya kayak gitu Tapi fast respon Kalau emang penting Kalau dalam reguler Itu dijawab sesuai antrian Lo bisa bayangin Betapa rame nya Whatsapp gue Lo bisa bayangin kan Karena Ratusan Bang itu kan ada admin Dan sebagainya Iya itu juga udah dipisah Dua guys Oke Bang kenapa adminnya gak banyak Gue gak percaya sama orang Gue gak percaya sama orang Oke Asal lo tau Di perusahaan gue Gak ada HRD Adanya gue Percaya gak lo Di perusahaan seriberus Tidak ada HRD Karena apa Gue gak percaya sama orang Intinya kayak gitu aja lah Jadi gue lebih percaya Sama diri gue sendiri Untuk merekrut karyawan Sama aja seperti ini Gue lebih percaya terhadap Diri gue sendiri Untuk melayani semua User Ataupun calon pelanggan seriberus Oke Kadang-kadang Ya gitu lah Gak sesuai Yang gue sampein gambar Ular naga Yang disampaikan Terhadap user Lewat admin yang gue ajarin Kemarin sore Itu cacing Bisi-bisi gitu Untuk eksklusif Runningnya bagaimana Bang Apakah semua running Iya gini Untuk eksklusif Runningnya itu semua Untuk reguler Ini gak semua Bang bagaimana Ini gue gak ngerti Running-running apa Gini Kalau regular open posisi Running Exclusive Itu sudah pasti Open posisi Running juga Tapi kalau eksklusif Lagi open posisi Running juga Belum tentu Regular itu Running Sekali lagi Intinya Nah intinya Kalau regular itu Open posisi Running Pasti eksklusif Juga lagi running Tapi Kalau eksklusif Running Belum tentu Regular itu Running Peribahasannya Seperti ini Orang pintar Belum tentu Cerdas Orang cerdas Sudah pasti Pintar Kayak begitu Bro Oke Lebih gak ngerti lagi Kayak gini Kalau lo punya Pasangan Belum tentu Punya anak Tapi kalau lo Udah punya anak Pasti punya pasangan Pasti punya pasangan Gak mungkin dong Ujung-ujung Lo cewek Hamil Gak mungkin dong Lo cowok Tiba-tiba punya anak Nah gitu aja Logikanya Jadi sekali lagi Kalau regular Open posisi running Pasti eksklusif Juga open posisi running Tapi kalau eksklusif Lagi open posisi running Regular Belum tentu Open posisi running Dan sama halnya Seperti kalau Orang pintar Belum tentu Cerdas Tapi kalau Orang cerdas Sudah pasti pintar Kalau lo punya pasangan Belum tentu Punya anak Tapi kalau lo punya anak Pasti punya pasangan Walaupun pasangannya Udah bisa Dan sebagainya Intinya harus Cowok dan cewek Kayak gitu ya Perbedaannya Dan ini adalah 8 perbedaan Secara garis besar Perbedaan antara Member eksklusif Dan regular Yang paling penting Ada dua Kalau Gasti Itu di eksklusif Itu gak ada Kalau di regular Ada Jadi harus upgrade terus Gasti nya Kalau Gasti Regular tidak sesuai Dengan kriteria tersebut Maka satu minggu Tiba-tiba Akun Cerdas Kalian akan dihapus Tidak bisa dikembalikan Dalam alasan apapun Intinya kalian harus Mematuhi peraturan Gasti itu tadi Oke Dan Yang kedua adalah Profitnya Perbedaan profit eksklusif Dan regular itu Sampai 30 kali lipat Oke kayak gitu Cuma dua Sebenarnya perbedaan besar Kalau yang lainnya Bisa kalian baca Yang perbedaan 8 ini Oke Semoga bermanfaat Untuk kalian yang Ingin ikutan Serberus Oke Jangan lupa klik like Comment dan subscribe Logikanya Kalau kalian gak subscribe Ngapain saya buat video lagi Dan share ke teman kalian Agar teman kalian tau Apa yang kalian tau Saya Adi Firmansef Just your logic Dan salam traders Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax